. Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakosowi Damanto, memimpin Apel Besar Patroli Keamanan Sekolah atau PKS di SMIN 1 Kedunguni. Apel ini dilaksanakan dalam rangka mencegah bullying ataupun perundungan di lingkungan sekolah, sekaligus launching program Jateng Zero Bullying. Senang biasa menjaga diri dan menolak. Hadir dalam apel tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 Jawa Tengah Sumamto, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Imam Tobroni, Kapolsek Kedunguni Kompol Giarto, Parakasat dan Perwira Polres Pekalongan, Kepala Sekolah dan Guru SMIN 1 Kedunguni, SMKN 1 Kedunguni, Men Kedunguni dan Mas Proto Kedunguni. Dalam sambutannya, AKBP Doni menyampaikan bahwa untuk memperluas ruang lingkup tugasnya, nama polisi keamanan sekolah diganti menjadi patroli keamanan sekolah. Yang mana tugas utamanya mengatur lalu lintas di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, terutama saat menyeberangkan siswa-siswi berangkat maupun pulang sekolah. Dikatakan Kapolres, tujuan PKS adalah menumbuhkan kedisiplinan pada anak. Dengan kedisiplinan tersebut diharapkan anak juga memiliki jiwa kepemimpinan, baik untuk memimpin diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, masalah lalu lintas telah menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Salah satu upaya untuk membangun karakter budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini adalah melalui pendidikan formal. Diungkapkan AKBP Doni, melalui PKS, petugas kepolisian juga bisa menjalin kedekatan dengan anak. Hal itu juga dapat membuktikan bahwa polisi merupakan sahabat anak, sehingga anak tidak takut dengan polisi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas maraknya perilaku menyimpang di kalangan pelajar, seperti tawuran, perusakan, bullying, perilaku kriminal lainnya serta penyalahgunaan narkoba. Dijelaskannya, bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk terus menyakiti dan dilakukan secara menerus. Baik dengan cara memukul, menghina, atau menjahili mereka. Meskipun hanya sebagai lelucon, itu adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Pencegahan dan penanganan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama dan Polga Jawa Tengah memiliki program yaitu Stop Bullying atau Zero Bullying. Untuk mewujudkan Jawa Tengah Zero Bullying di Satuan Pendidikan, dikatakan Kapolres harus ada komitmen aktif dalam upaya pencegahan potensi perundungan dan kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan Satuan Pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Sehingga anak-anak memiliki lingkungan yang nyaman untuk bertumbuh kembang sehingga dapat mencapai cita-cita di masa depan. Jawa Tengah Zero Bullying! Yes! Yes! Yes!